Intro Saya Nuri Desa Dini, sebab akrab dipanggil NHS. Sehari-hari saya sekarang jadi Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Viseb Undip. Intro Saya yang perseorangan misalnya, peneliti, dosen, masyarakat umum pada umumnya, penyelenggara pemilu, baik jajaran KPU maupun bawaslu, pusat-pusat penelitian dan seterusnya. Yang paling kuat di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 adalah selain pengawasan dan seterusnya, satu yang pasti adalah sengketa proses pemilu maupun pilkada atau pemilihan. Benar-benar itu jadi tambang emas, karena saya kebetulan mengikuti sejak pembentukan Undang-Undang, Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 dan sebelumnya adalah Undang-Undang nomor 15 tahun 2011, maka ini adalah jadi semacam mahkotanya Bawaslu dan jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia. Ini sangat efektif sekali karena mampu menyelesaikan untuk dua hal. Pertama dalam tahapan-tahapan mampu mencegah, undang-undang adalah mengurangi tensi konflik di bawah sebelum pada akhirnya misalnya di bawah KMK. Dan terbukti dari tahun ke tahun, perkara ini makin bisa mencegah dan melakukan penyelesaian-penyelesaian baik secara masyarakat maupun melalui ayur dikasih. Inilah poin dari penyelesaian sengketa ini. Rekan-rekan dosen, peneliti, pusat penelitian, kemudian akademisi, perseorangan, lalu penyelenggara pemilu, baik jajaran Bawaslu maupun APU untuk mengikuti call for papers ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, kami mengajak para sahabat yang berasal dari akademisi, penyelenggara pemilu, pemerhati pemilu, pemantau dan masyarakat Untuk mengajukan paper semilukan nasional yang diadakan Bawaslu, yang bertemakan penyelesaian sengketa, proses pemilu, dan pilkada, sistem, konsep, dan pelaksanaan. Tema ini adalah tema evaluatif badan penguas pemilu dalam melaksanakan tugas fungsi penyelesaian sengketa Dan juga untuk memperkuat dan merevisi, mereview segala tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa untuk menghadapi pemilu tahun 2024. Bersama rakyat, awas pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.